Media Relations Head PT Industri Indonesia Morawali Industrial Park atau IMIP, Deddy Kurniawan menyebut, seluruh korban meninggal dunia dalam kecelakaan kerja di Smelter PT Indonesia Singhan Stanley Steel atau ITSS akan mendapat santunan. Deddy mengatakan 9 jenazah korban pekerja Indonesia dalam proses pengantaran ke rumah keluarga masing-masing. Sedangkan 4 jenazah tenaga kerja asing asal China akan diberangkatkan pada 25 Desember 2023 malam. Proses pengantaran jenazah para korban dilakukan PT IMIP dibantu perwakilan tenan dari kawasan IMIP. PT IMIP menurut Deddy akan memberikan santunan awal sebesar 25 juta rupiah per orang untuk korban meninggal dunia. PT IMIP juga menanggung biaya pengantaran jenazah hingga tiba di rumah keluarga masing-masing. Menurut Deddy, korban meninggal juga akan mendapat santunan yang diterima ahli waris berupa jaminan santunan 48 kali gaji pokok. Deddy menyebut upah pokok terendai di kawasan PT IMIP yakni 3.675.000 rupiah atau total yang diterima yakni 174.400.000 rupiah. Selain itu, diberikan juga dana pemakaman jenazah sebesar 10 juta rupiah. Pihaknya juga memberikan santunan secara berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Hal serupa juga diberikan kepada korban luka secara berkala dan berkelanjutan. Deddy juga memastikan PT IMIP menanggung biaya pengobatan termasuk memenuhi kebutuhan perawatan rumah sakit bagi korban yang mengalami luka-luka. Sebelumnya, kecelakaan kerja terjadi di smelter PT Indonesia Singhan Stanley Steel atau ITSS yang menewaskan 13 orang dan 46 lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, proses investigasi masih dilakukan oleh manajemen PT IMIP bersama tim gabungan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, HRDPT IMIP, Safety PT IMIP, dan Safety Tenet. Terima kasih telah menonton!